Badan Jalan Aspal di Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan, amblas sepanjang puluhan meter. Para pengendara yang harus ekstra hati-hati karena kondisi jalan parah. Jalan Kecamatan Penghubung antara desa di Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan, amblas sepanjang puluhan meter. Hal ini membuat para pengguna jalan takut untuk melintas karena kondisi jalan semakin parah. Jalan ini merupakan akses jalan satu-satunya menuju beberapa desa yang setiap hari dilalui oleh warga untuk melakukan aktivitas. Sudah dua bulan jalan amblas ini belum ada perbaikan dari pemerintah ataupun dari dinas terkain. Menurut warga, jalan yang mengalami amblas ini akibat hujan dan paca banjir beberapa waktu lalu. Dari hasil pantauan selain jalan amblas, rainase atau gorong-gorong sudah rapuh sehingga mengalami kerusakan yang cukup parah. Sudah sulit kami. Ini satu-satunya jalan untuk begawih. Nah, takut. Kalau kita dekat di perlintasan, dapur kan? Nah, ini sering perlintasan. Kalau jam lima berangkan. Kalau bisa, kita bikin jembatan. Kalau udah bisa, goreng-goreng jadi. Kalau ditimbun-timbun percuma, ini sudah berapa kali ditimbun. Terjadinya jalan itu akibat settlement pada badan jalan terjadi penurunan akibat bencana alam. Jadi ke depan kita lagi siapkan proses penunjukkan langsung bencana alam dan segera kita tangani. Teri Fitriani, Kompas TV, Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan.